Assalamualaikum, welcome back to my channel Mama semua gimana kabarnya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya mak di channel yang tayang setiap hari Senin dan Kamis Membuka video kali ini adalah kegiatan saya waktu saya bikin sarapan ya mak, sarapan waktu weekend Weekend itu adalah hari mie sedunia, jadi sarapan kali ini juga makan mie instan Kalau saya sih makan mie instan tiap weekend atau tiap sabtu dan minggu itu, itu udah jadi momen bahagia ya mak Aduh bahagia banget lah pokoknya, ditunggu-tunggu banget momen untuk makan mie instan di setiap minggunya Kalau mama kapan nih jadwal makan mie instannya? Sama kayak saya atau tiap hari? Jangan ya mak, jangan makan mie instan setiap hari, itu tidak sehat Mie instan yang saya masak kali ini, yang mau saya makan ini mie instan Korea juga Ini mie instan yang paling laris disana katanya ya Terus saya tambahin topping bakso, kemudian jamur kuping, terus nanti mau saya tambahkan telur dan juga keju Kenapa saya suka mie-mi Korea? Karena mie-nya itu cukup ya mak, untuk porsi sekali makan Kalau misalnya mie yang kita punya itu biasanya standar itu kecil-kecil ya, ukurannya, beratnya Jadi saya suka kurang puas gitu, kalau makan yang lokal Nah kalau yang Korea ini selain teksturnya juga saya suka banget, dia kenyal gitu ya Terasa banget kenyalnya, dan ya itu porsinya cukup besar Biasanya saya pakai telur untuk mie itu direbus begitu aja ya mak, sekarang mau saya aduk supaya kuahnya lebih creamy Keju yang saya pakai adalah cheddar mozzarella, supaya lebih larut di dalam kuah Nah ini saya sarapan dulu ya mak, aduh gak kebayang ya ini rasanya seger banget Dan saya suka banget pedesnya gitu ya, jadi dia gak galak banget pedesnya tapi juga gak low banget gitu Jadi masih bisa ada huah-huahnya gitu ya Pokoknya ini enak banget ya mak, ya gak heran lah kalau disana itu memang ini yang paling laris Cuma ada satu kekurangan di mie instan kali ini, yaitu gak ada cesim atau sayur-sayuran hijau ya Karena saya sudah habis semua dan saya belum mau sih sebenarnya mau belanja mingguan ya Karena masih ada sisa lauk pauk ada di freezer Jadi nanti barangkali kalau sudah habis semua sekalian saya mau beresin kulkasnya, mau bersihin kulkasnya Supaya menjelang puasa kulkas lebih kosong dan lebih bersih Jangan lupa melengkapi rasa kekoreaan harus ditambahkan nori ya mak Ini norinya juga enak banget lah pokoknya Pokoknya ini sampai ludes abis sampai kuah terakhir Aduh ini memang saya ini maniak wah ya Jadi Alhamdulillah sarapannya sangat mengenyangkan Sekarang saya mau refill telur yang kemarin saya beli Ya saya beli sekilo aja ya mak Ternyata kalau di warung harga telur itu lagi Rp27.000 Ya gak tau nih kalau misalnya saya nanti belanja bulanan ya Apakah di supermarket besar harganya tetap segitu atau malah lebih murah Atau malah lebih mahal gak tau juga ya Ya pokoknya saya refill aja dulu lah Yang penting dapurnya rapi gak ada keresek-keresekan Jadi semuanya sudah kembali pada tempatnya Untuk makan siang saya mau bikin sop iga ya mak Pakai iga yang saya beli waktu belanja mingguan tempoh hari Nah kalau misalnya tanggal tua itu waktu terasa jadi lebih lama dari biasanya ya gak sih mak Dan juga berasa tersiksa banget karena kantong lagi kering-keringnya di tanggal tua Semangat buat ngapa-ngapain juga jadi kendor Mau beli ini beli itu inget tabungan udah tipis jadi males juga Nah sensasi tanggal tua itu memang gak ada tandingannya ya mak Tapi bukan berarti di tanggal tua itu kita gak bisa bahagia loh Justru di tanggal tua bahagia itu sebetulnya sangat sederhana Gak percaya Simak deh video ini sampai tuntas ya Berasa nemuin harta karun gak sih mak kalau kita nemuin duit disaku celana Nah siapa nih yang suka ngalamin juga Sereceh apapun berapapun uang receh itu berasa jadi rejeki gak terduga ya Jadi rasanya juga seperti penyelamat Bisa jadi itu uang kembalian yang lupa kita simpan Tapi bisa untuk menyambung hidup sampai gajian datang Meskipun jarang terjadi Tapi atas izin Allah pasti aja ada rejeki yang datang tanpa kita duga Bahkan saat kita lupa malah ada yang tau-tau tiba-tiba bayar hutang Nah gimana gak seneng coba ya Biasanya kalau kita nagih suka gak berhasil Tapi ini malah ada yang otomatis inget atas hutangnya Tapi tetap saya mau ingatkan Untuk yang masih punya hutang jangan lupa dibayar ya Siapa tau yang memberi hutang itu sedang butuh-butuhnya Hal yang paling membahagiakan berikutnya adalah Ketika barang yang kita idam-idamkan dari lama ternyata sedang diskon besar-besaran Apalagi pas di akhir bulan Uang yang sudah kita siapkan jadi tidak terasa begitu berat Belanja ternyata juga bisa jadi momen kebahagiaan di tanggal tua Kalau di awal bulan kita jajan itu nyantai-nyantai aja ya Tapi kalau di tanggal tua beli sebelak aja itu mikir ya Apalagi yang mau makan di resto yang harganya bikin dompet kita jadi seret seketika Tapi tiba-tiba ada traktiran seperti undangan ultah Atau misalnya nikahan Atau ada yang traktir dan kirim makanan Aduh ini rasanya gak kebayang ya Bahagia banget ya mak Napas kita menjadi sedikit lebih panjang Ketika kita bayar transport online dengan harga promo atau diskon Nominal paling kecil yang pernah saya bayar itu adalah 2000 mak Padahal perjalanannya cukup jauh Aduh itu happy-nya tuh bukan main ya Apalagi kalau bayar di tanggal tua Aduh pasti jadi sebuah angin yang sangat segar Karena dompet kita lagi seret-seretnya Terus ada penghematan dari uang transport itu Rasanya pengen banget ya ngucapin makasih Dan jangan bosen-bosen untuk kasih diskon yang besar By the way pelengkap Sob Iga kali ini hanya tahu goreng ya mak Gak lama Sob Iganya matang dan tahu gorengnya udah siap juga Ternyata malah ada kiriman dari tetangga saya yang lagi syukuran Tiga porsi nasi kuning komplit Masya Allah ini bener-bener kan ya Ada yang namanya rejeki gak terduga di tanggal tua Agak sore saya baru ganti spray dan bed covernya Karena kebetulan juga yang dari laundry udah dateng Jadi tinggal saya ganti aja ya Mumpung ada waktu dan sebenarnya Maksudnya dari kemarin-kemarin ya Tapi baru sempat sekarang Kamar saya ini mau saya ganti spray dan bed covernya Tapi kalau untuk kamar anak saya Mau saya ganti bed covernya aja Karena spraynya itu sudah lebih dulu diganti Tapi mohon maaf ya mak Kalau kamar saya gak estetik Dan temboknya itu belang bentong Karena itu adalah tembok bekas lemari ya Belum saya cat lagi Dan sebenarnya saya bingung sih Mau nentuin cat warna apa ya Karena kalau sebagian seperti ini Kayaknya satu kamar ini harus diganti catnya semua Nyari cat yang sama warna coklat susu kayak gitu Kayaknya udah susah banget Karena ya waktu itu masih ada lemari Jadi gak sekalian saya cat Karena lemarinya berat Momen bahagia di tanggal tua yang terakhir Itu kita bisa family time Atau ngedate minimalis Makan di luar pasti budgetnya besar ya Apalagi kalau di tanggal tua Tapi kalau di tanggal tua masih bisa ngedate Masih bisa family time itu keren banget sih Apalagi kita bisa manfaatin kupon-kupon promo Untuk memangkas piaya Kalau kita bisa makan gorengan aja di teras Sambil ngobrol itu juga rasanya bahagia banget ya mak Iya gak sih? Jadi meskipun tanggal tua yang katanya Sering bikin kita ngenas Kita gak semangat Kita harus tetap bersyukur Banyak hal-hal kecil yang biasanya Disadari saat tanggal tua Jadi sebenarnya kebahagiaan kita juga Sebetulnya hanya sesederhana itu dan gak rumit Jadi meskipun tanggal tua Kita bisa tetap seperti tanggal-tanggal muda Dapat uang sebanyak-banyaknya Belanja seperlunya Makan juga seperlunya Tidak perlu ditambah atau dikurangi Pokoknya ukurannya yang pas Penuhi juga porsi-porsi kewajiban kita Setiap bulannya agar di tanggal tua Kita tinggal duduk selonjoran Kipas-kipas dan hidup dengan tenang Alhamdulillah spray dan bed covernya Sudah kepasang Dan kamar saya ini harum Harum laundry Dan doakan juga ya mak Supaya saya bisa ngecat kamar saya Secepatnya amin Tugas terakhir Ini saya mau ganti bed cover Anak saya aja Jadi ini juga kemarin sempet Mungkin mama juga pernah lihat videonya ya Waktu saya ganti spray kamar anak saya ini Ya kan belum lama Jadi ya saya cuma ganti bed covernya aja Terima kasih banyak ma Udah dengerin saya dari awal sampai akhir Semoga videonya bermanfaat ya Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Bye-bye mak